Assalamualaikum adik-adik pada video kali ini kakak mau bahas tentang turunan untuk mencari persamaan garis singgung dengan bantu soal seperti ini namun sebelum saya lanjutkan dukung channel kakak ya dengan cara tekan tombol like, subscribe lalu nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih jangan lupa ketik C A W A B untuk yang A saya tulis lagi soalnya seperti ini maka langkah selanjutnya kita turunkan berarti diturunkan maka ini min 9 disini min 9 X plus 2 ini diturunkan menjadi 1 ya terus ini ditulis lagi X plus 2 pangkatnya min 9 dikurangi 1 yaitu min 10 nah absisnya ini absisnya min 1 berarti X nya diganti min 1 sama dengan min 9 ini ini 1 tulis lagi X nya diganti min 1 ditambah 2 pangkat min 10 sama dengan min 9 dikali 1 itu min 9 min 1 ditambah 2 itu adalah 1 ya pangkat min 10 sama dengan 1 pangkat berapapun itu 1 berarti min 9 dikali 1 adalah min 9 nah min 9 ini adalah gradientnya gradientnya ada titiknya ada ini min 1,1 maka dimasukkan ke persamaan garis singgung seperti ini berarti ini Y Y min ya terus Y1 nya Y1 nya ini 1 ya sama dengan gradientnya min 9 ini min 9 terus ini X min X1 nya ini min 1 min 1 nah ini min ketemu min ini jadi plus ini ya plus berarti ini Y min 1 min 9 dikali X yaitu min 9 X min 9 dikali plus 1 itu adalah min 9 ini pindah ruas ini yang ruas kanan dipindah ruas ke ruas kiri berarti min 9 pindah ruas min 9 X ya pindah ruas menjadi 9 X ini plus Y min 9 ini pindah ruas menjadi plus 9 dikurangi 1 itu berarti positif 8 sama dengan 0 nah inilah hasil dari yang A persamaan singgungnya seperti itu lanjut yang B saya tulis lagi soalnya seperti ini nah ini dijadikan perpangkatan ini ditulis lagi 2 X kawadrat min 1 akar 3 akar 3 itu kalau dijadikan perpangkatan menjadi pangkat 1 per 3 nah ini diturunkan maka 1 per 3 ini 1 per 3 2 X kawadrat min 1 diturunkan menjadi 4 X ini ditulis lagi 2 X kawadrat min 1 pangkatan dikurangi 1 menjadi negatif 2 per 3 terus absisnya ini min 1 X diganti min 1 disini berarti ini seperti 3 4 dikali min 1 adalah min 4 2 dikalikan min 1 pangkat 2 yaitu 1 dikurangi 1 ini pangkat negatif 2 per 3 sama dengan nah ini 2 kali 1 dikurangi 1 itu 1 ini 1 ya sama dengan 1 pangkat berapapun tetap 1 ya dikali 1 per 3 dikali min 4 hasilnya adalah negatif 4 per 3 nah ini adalah gradientnya ini gradientnya ada terus titiknya sudah ada maka dimasukkan ke persamaan garis singgungnya ini berarti ini y min y1 nya adalah 1 ini terus sama dengan gradientnya ini ya min 4 per 3 min 4 per 3 terus ini x ya min x1 nya adalah min 1 ini nah ini min ketemu min plus ya plus berarti ini nah penyebutnya ini 3 ya pindah ruas ke ruas kiri maka menjadi 3 y ya 3 kali y ya kan 3 kali y 3 kali y berarti 3 y min nah harus 3 kali 1 ya yaitu 3 sama dengan ini min 4 min nya ikut 4 ini min 4 kali x berarti min 4 x min 4 dikali positif 1 adalah min 4 nah pindah ruas ini yang ruas kanan pindah ke ruas kiri min 4 x pindah ruas menjadi 4 x ini plus 3 y nah min 4 pindah ruas menjadi positif 4 dikurangin 3 berarti positif 1 sama dengan 0 inilah hasil dari soal B tentang persamaan garis singgungnya yaitu 4 x plus 3 y plus 1 sama dengan 0 seperti itu lanjut yang C saya tulis lagi soalnya seperti ini maka turunannya adalah min x pangkat 3 diturunkan menjadi min 3 x pangkat 2 seperti ini ini ditulis lagi x plus 2 pangkat min 2 ditambah ini tulis lagi min x pangkat 3 seperti ini terus x plus 2 pangkat min 2 diturunkan ini min 2 min 2 terus x plus 2 diturunkan ke 1 tidak saya tulis terus ini tulis lagi x plus 2 min 2 min 2 dikurangin 1 menjadi ini min 3 pangkatnya nah absisnya ini min 1 min 1 dimasukkan x nya diganti min 1 berarti min 3 ini dikalikan min 1 pangkat 2 itu adalah 1 terus x nya ini menjadi min 1 ditambah 2 pangkat min 2 ditambah min ini min min 1 pangkat 3 itu adalah min 1 terus ini min 2 x nya ganti min 1 ditambah 2 pangkat min 3 hasilnya sama dengan ini min 1 tambah 2 ini 1 ya 1 pangkat berapapun itu 1 dikali 1 kali min 3 itu adalah min 3 ditambah ini min ketemu min plus terus ini min 1 ditambah 2 ya min 1 tambah 2 itu adalah 1 1 pangkat berapapun itu 1 dikali min 2 dikali plus 1 hasilnya adalah min 2 sama dengan min 3 ditambah min 2 itu adalah min 5 min 5 ini adalah gradientnya gradientnya ada ini gradientnya ada titiknya ada dimasukkan ke persamaan garis singgung berarti ini Y min Y1 itu 1 sama dengan gradientnya ini min 5 gradientnya min 5 terus ini X min X1 adalah min 1 ini jadi plus terus ini tulis lagi min 5 kali X min 5 X min 5 dikalikan positif 1 adalah min 5 ini ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi 5X ini positif Y min 5 pindah ruas menjadi positif 5 dikurangin 1 positif 4 sama dengan 0 inilah persamaan garis singgung untuk soal yang C seperti itu lanjut yang D saya tulis lagi soalnya seperti ini nah ini sama dengan 2 min X kuadrat tulis lagi seperti ini akar ini akar ini sama dengan pangkat setengah seperti itu ya terus kita turunkan seperti biasanya terus ini setengah ya setengah disini terus 2 dikurangin X pangkat 2 diturunkan menjadi min 2 X ya min 2 X terus ini ditulis lagi pangkat setengah ya pangkat setengah dikurangin 1 berarti min setengah ya terus absisnya biasanya min 1 ya ini ganti min 1 terus ini setengah ini min 2 ya min 2 dikali min 1 ya min 2 dikali min 1 ketemu positif 2 terus ini 2 dikurangin min 1 pangkat 2 itu adalah 1 berarti dikurangin 1 ini pangkat min setengah ya nah 2 dikurangin 1 itu adalah 1 ya 1 pangkat berapapun itu tetap 1 dikali 2 dikalikan setengah itu sama dengan 1 ya nah 1 ini adalah gradient nya terus ini gradient nya ini gradient nya ada ini titik nya terus masukkan ke persamaan garis singgung y nya 1 ya terus gradient nya ini 1 gradient nya 1 terus ini min 1 jadi positif terus ini tulis lagi 1 kali x x ya 1 kali positif 1 positif 1 sekarang yang ruas kiri pindah ke ruas kanan nah ini x nya positif berarti ini x pindah ruas y nya menjadi min y terus min 1 pindah ruas kanan menjadi positif 1 tambah 1 adalah positif 2 sama dengan 0 nah ini adalah persamaan garis singgung untuk soal D seperti itu lanjut soal terakhir yaitu yang E saya tulis lagi soalnya terus ini diturunkan maka pembilang diturunkan itu adalah 1 terus ditulis penyebutnya 2x kuadrat min 1 dikurangin pembilang ini x positif 2 terus penyebut diturunkan 2x kuadrat min 1 diturunkan menjadi 4x dibagi penyebutnya 2x kuadrat min 1 dikuadratkan berarti ini pangkat 2 absisnya min 1 min 1 berarti ini ganti min 1 nah berarti ini 1 dikalikan 2 min 1 pangkat 2 itu adalah 1 dikali 1 dikurangin 1 dikurangin x ganti min 1 ditambah 2 ini terus 4 dikali min 1 adalah min 4 dibagi terus 2 dikali min 1 pangkat 2 berarti ini 1 dikurangin 1 ya pangkat 2 nah 2 kali 1 dikurangin 1 ini 1 ya terus min 1 tambah 2 ini adalah 1 ya terus 2 kali 1 dikurangin 1 ini 1 sama dengan 1 1 1 1 terus 1 dikali min 4 adalah min 4 ini 1 pangkat 2 ini 1 1 dikurangin min 4 itu hasilnya adalah 5 dibagi 1 berarti ini sama dengan 5 5 ini adalah gradient 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 ada titik ada maka dimasukkan ke persamaan garis singgung seperti ini berarti ymin y1 nya itu adalah 1 terus gradient nya ini adalah 5 ini 5 terus ini x min x1 nya adalah min 1 min ketemu min jadi plus maka disini ymin 1 terus lagi berarti 5 x 5 x terus 5 dikali positif 5 eh 5 dikali positif 1 adalah positif 5 ya terus yang ini ruas kiri pindah ke ruas kanan berarti ini 5 x y pindah ruas kanan menjadi min y 5 ini min 1 pindah ruas menjadi positif 1 tambah 5 berarti positif 6 sama dengan 0 inilah persamaan garis singgung untuk soal yang E seperti itu demikianlah video kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton nya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muka aduh 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 aduh